Halo guys, salam sejahtera. Terima kasih karena sudah klik video ini. Silah terus tekan butang like, share, dan subscribe jika Anda ingin support channel ini. Dan berikan komen-komen yang membina supaya saya dapat meningkatkan lagi mutu dan kualiti video saya dan channel saya. Mari kita lihat apa yang ada hari ini. Let's go! Salam sejahtera dan selamat malam semua. Kali ini saya akan menyampaikan satu info dari luar negara berkenaan dengan teknologi canggih daripada negara Jepun yaitu lift yang terpantas di dunia. Ini lift paling laju di dunia ciptaan daripada negara Jepun. Dengan perkembangan kejuruteraan pembinaan yang berterusan, kita dapat melihat semakin banyak bangunan bertingkat sedang dibina di seluruh dunia. Malah, bangunan yang dibina pada hari ini menjadi semakin tinggi, membuatkan ia perlu dilengkapi dengan lift yang mampu membawa orang ramai pada kelajuan yang tinggi. Ketika ini, lift paling laju di dunia digunakan dalam sebuah bangunan di China dan ia mampu mencapai kelajuan 1260 meter semenit ataupun 75,6 km sejam. Lift terpantas di dunia ini dibekalkan oleh Hitachi Building Systems dari Jepun. Lift paling laju di dunia yang dihasilkan oleh Hitachi Building Systems dipasangkan dalam bangunan pencakar langit. Pusat keuangan CTF Guangzhou dengan ketinggian 530 meter. Kelajuan maksimumnya yang direkodkan yaitu 1260 meter semenit telah diiktiraf sebagai genis world record. Pusat keuangan CTF Guangzhou mempunyai perbezaan ketinggian 440 meter antara tingkat 1 dan 95. Jika Anda bergerak ke atas sehingga ke ketinggian ini dalam tempo yang sangat singkat seperti 40 dasar, perubahan tekanan atmosfera secara tiba-tiba akan menyebabkan telinga Anda tidak keselesa. Atas sebab ini, cabin lift dilengkapi dengan mekanisme yang mengubah tekanan dalaman secara perlahan, melambatkan perubahan tekanan dalam lift itu, mengurangkan ketidakselesaan walaupun bergerak laju. Seterusnya, kedudukan kedua dan ketiga juga adalah milik Jepun. Lift kedua terpantas di dunia dipasangkan pada menara Shanghai di Shanghai, China oleh Mitsubishi Electric. Lift ini bergerak dari tingkat bawah tanah kedua ke tingkat 119 dalam tempo 53 saat dan mencapai kelajuan 1230 meter semenit ataupun 73.8 km sejam. Dan yang terakhir, lift yang ketiga paling laju di dunia dihasilkan oleh Toshiba Elevator in Building Systems yang dipasangkan pada bangunan Taipei 101 di Taipei, Taiwan. Dan kelajuan lift ini mencucah 1010 meter semenit ataupun 60.6 km sejam. Walaupun ketiga-tiga lift terpantas di dunia ini dihasilkan Jepun, namun lift yang beroperasi di Jepun tidak kelas pantas yang dinyatakan di atas. Lift terpantas di Jepun dengan kelajuan 750 meter semenit ataupun 45 km sejam dihasilkan oleh Mitsubishi Electric yang dipasangkan pada Yokohama Land Maktawa. Malah, lift pada bangunan ini memberikan perjalanan yang sangat selesa di mana dikatakan bahwa gegaran yang berlaku semasa menaik dan menurun tersangatlah sedikit sehinggakan duit siling yang ditegakkan di atas lantai tidak akan jatuh. Dasar kan teknologi Jepun? So, ini saja untuk info yang menarik daripada negara Jepun dan juga teknologi yang canggih. Terima kasih. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Silah tukang butang like, share, dan subscribe jika Anda support channel ini. Terima kasih. Kita jumpa lagi di video yang seterusnya.